Pedang Keadilan Seri 1 Jilid 23 Murid panca racun membocorkan rahasia Beberapa hari belakangan ini mempunyai hubungan yang erat sekali dengan masa depanmu Kata Cimiacu pelan, lebih baik kau buang jauh-jauh semua luapan emosimu itu untuk sementara waktu Pusatkan semua perhatianmu untuk belajar silat Kesempatan emas semacam ini langkah bisa kau temui di kemudian hari Apabila kau sia-siakan, pasti akan menyesal di belakang hari Ketika menyampaikan kata-kata yang terakhir itu, ucapan tersebut diutarakan dengan wajah serius Dengan perasaan terkesiap Lim Hon Kim buru-buru menyahut Aku pasti akan mengingat baik-baik perkataan ini Kau harus memaklumi niat baik ibumu yang telah bersusah payah menyuruh kau menempuh perjalanan Jauh mengantar obat kemari, sehingga tidak menyianyikan harapannya Saat ini waktu amat berharga bagimu, aku tak ingin menghabiskan waktumu lagi dengan percuma Terima kasih atas nasihat Anda Lim Hon Kim segera bangkit berdiri untuk mohon diri, kemudian balik badan dan berlalu dari sana Setengah bulan berlalu dalam sekejap mata, setiap tiga hari Lim Hon Kim pasti berangkat ke tempat yang dijanjikan Chiu Wong untuk mempelajari ilmu pedang sakti Hari ini ia kembali bertemu dengan Lim Hon Kim Ketika pemuda tersebut tiba di tempat janji, dilihatnya Chiu Wong telah menunggu di situ Selama setengah bulan ini, pendekar besar yang amat termasuhur di dunia persilatan ini entah tinggal dan makan di mana Tapi pembalut yang membungkus luka-luka tubuhnya makin lama makin bertambah kurang Hari ini 80% kain pembalutnya telah ditanggalkan Semangat dan kesegaran tubuhnya pun tampak lebih ceria Buru-buru Lim Hon Kim memburu maju ke depan dan jatuhkan diri berlutut seraya berkata Tecu telah datang terlambat, maaf bila suhu harus menunggu lama Pelan-pelan Hakim Sakti Chiu Wong membuang matanya kembali Serunya dengan suara dingin, sudah berulang kali aku menasihatimu, aku tak pernah menerimamu sebagai murid Apa maksudmu memanggil aku suhu? Lim Hon Kim agak tertegun, lalu sahutnya, aku telah belajar ilmu silat darimu Tak salah jika aku memanggil suhu kepadamu Menerima murid dan mewarisi ilmu silat adalah dua persoalan yang berbeda Jangan kau campur adukan menjadi satu Aku akan mengingatnya baik-baik, lain kali tentu tak akan kuulang kembali Dari Gusar Chiu Wong berubah jadi gembira lagi, katanya lebih jauh sambil tersenyum Malam ini adalah pertemuan kita yang terakhir Besok aku akan segera tinggalkan tempat ini Nah, kau masih ingat semua jurus dari ilmu pedang naga sakti? Aku masih mengingatnya Bagus sekali coba sekarang mainkan di hadapanku Lim Hon Kim mengiakan, dicabutnya pedang jin Xiang Kia melalui hawa murninya dipusatkan jadi satu Kemudian satu persatu ia mainkan ke delapan jurus ilmu pedang naga sakti itu Sambil melipat tangan di dada Chiu Wong saksikan Lim Hon Kim mainkan ke delapan jurus ilmu pedang naga Sakti itu begitu pemuda itu menyelesaikan permainannya sambil manggut-manggut yang memuji Hebat, tak satu gerakampun yang keliru Semoga lociampuye sudi memberi petunjuk Buru-buru Lim Hon Kim membungkukan badannya memberi hormat Kini jurus pedang sudah mendapat pewarisnya Asal kau tambahkan perubahan di sana sini Maka jurus pedang itu sudah dapat kau pakai untuk melawan serangan musuh Mengenai keberhasilanmu di kemudian hari Apakah kau dapat peroleh intisari dari jurus pedang itu atau tidak Semuanya tergantung pada rejekimu Tanda petik Dari dalam sakunya ia mengeluarkan sebuah kotak besi Kemudian melanjutkan Nak, simpanlah kotak besi ini baik-baik dan pergilah menemui si pedang sakti dari Lem Kiang Hong Po Tiang Hong Tapi sebelum berjumpa dengannya Jangan sekali-kali kau buka kotak tersebut Dengan sikap yang sangat hormat Lim Hon Kim menerima kotak besi itu dan menyimpannya ke dalam Saku Chiu Wong Menghela nafas panjang Kembali ujarnya Nak, benda tersebut sebetulnya bukan suatu benda mustika atau berharga Tapi dalam pandanganku memiliki bobot yang berbeda bahkan melebih nyawa sendiri Apabila si pedang sakti dari Lem Kiang betul-betul masih hidup di dunia ini Setelah melihat benda tersebut tak berakal ia menampik permintaanmu Kebaikan lo Ciam Po Eh sungguh mengharukan aku merasa berterima kasih sekali Kini ilmu sakti telah mendapat pewarisnya Berarti aku tidak mengecewakan hasil karya orang terdahulu Dan aku pun merasa lega sekali Nah, kita berpisah dulu di sini Habis berkata ia segera melejit ke depan Dalam sekali kelebatan tubuhnya sudah berada berapa kaki jauhnya Ketika Lim Hon Kim menjura sambil menghantar Bayangan tubuh Chiu Wong telah lenyap dari pandangan Waktu itu bulan purnama masih tergantung di awan Riak air dalam telaga menggulung lembut Angin malam yang berhembus lembut menambahkan suasana tenang di hutan tersebut Lim Hon Kim mendongakan kepalanya menghembuskan napas panjang Tiba-tiba ia saksikan sesosok bayangan manusia meluncur datang Dengan kecepatan bagaikan anak panah yang terlepas dari busurnya Sekejap kemudian telah berada di hadapannya Ternyata orang itu adalah hakim sakti Chiu Wong yang telah pergi tadi Tampak Chiu Wong dengan wajah amat serius berpesan Apabila majikan tua perkampungan Lakseng Tong bukan si pedang sakti dari Lem Kiang Tolongkah simpankan barang itu baik-baik Jika aku masih hidup di dunia ini Bulan 8 hari Tiong Chiu tahun ini aku akan menantimu di kuil awan hijau Jika sampai tengah Malam aku belum muncul Itu menandakan aku sudah mati Tolong kotak besi itu Tanda petik Aku pasti akan menyimpannya baik-baik Sambung Lim Hon Kim Tidak usah Tolong buang kotak itu ke dalam sungai Biar benda tersebut menemani aku di alam bakar Perkataan itu diungkapkan dengan nada yang mengenaskan Bahkan alis matanya lamat-lamat diliputi kemurungan yang tebal Menyaksikan itu diam-diam Lim Hon Kim berpikir Entah apa isi kotak besi ini Kenapa ia memandangnya begitu serius Terdengar Chiu Wong berkata lagi sambil menghela napas panjang Apabila majikan tua perkampungan Lak Seng Tong Benar-benar adalah pedang sakti dari Lem Kiang Sebelum membuka kotak tersebut Jangan lupa beritahu kepadanya agar mundur ke belakang Habis berkata ia mendongakan kepalanya dan tertawanya ring Gelak tertawanya ibarat pekehkan naga di lembah yang di alam Di tengah suara gelak tertawanya itulah Tubuhnya melejit ke udara dan meluncur ke depan Sekejap metu kemudian bayangan tubuhnya telah lenyap di balik kegelapan Dengan termangu-mangu Lim Hon Kim awasi bayangan itu hingga lenyap dari pandangan kemudiannya Baru merangkat balik ke kuil awan hijau Di depan pintu kuil ia menjumpai Chim Yacu yang dengan memegang senjata kebutannya sedang memandang kekejauhan sambil melamun Begitu bertemu dengan anak muda itu, ia segera menegur Chiu Tai Hiap telah pergi? Yee aaa, ia sudah pergi Chim Yacu menghela nafas panjang Aaaai, sewaktu mendengar gelak tertawanya tadi, aku sudah mengerti bahwa tak mungkin terkejar lagi Aku belum sempat mengucapkan kata-kata perpisahan dengannya Chiam Poe tak usah sedih Sebelum pergi tadi Chiu Lo Chiam Poe telah berpesan Bulan 8 hari Tiong Chiu tahun ini dia pasti akan berkunjung lagi ke kuil awan hijau Chim Yacu manggut-manggut Katanya kemudian, Li Kong Chiu dari bukit Hang San dan Hon Si Kong telah kembali ke kuil Sekarang mereka menunggumu di dalam kuil, cepatlah masuk Mereka berdua menembusi beberapa halaman dan langsung menuju ke kamar semedici Mi Yacu dalam ruangan lentera bersinar terang Hindangan telah disiapkan di meja perjamuan Li Bon Yang, Han Si Kong, dan Li Tiong Hui semuanya sudah duduk mengelilingi meja Tapi tampaknya mereka masih menunggu kehadiran mereka berdua Begitu Lim Hon Kim berdua muncul dalam ruangan Li Bon Yang segera memberi hormat sambil menegur Saudara Lim Apakah luka di lenganmu telah sembuh? Tanda petik Terima kasih banyak atas perhatianmu Lukaku sudah sembuh sama sekali Bagaimana pula dengan hasil perjalanan kalian? Setelah meneguk habis secawan arak Hon Si Kong tertawa gelak serunya Hahaha sayang saudara Lim tidak ikut Pertarungan kali ini benar-benar puas Aku dan saudara Li serta nona Li turun tangan sepuasnya membumi ratakan pesanggerahan Toho Akit dengan tanah Tanda petik Apakah siluman wanita Likling berhasil dibekuk beberapa orang pentolan mereka telah kabur dari situ? Sehingga yang tersisa cuma anak buah kelas 3, justru Karena itu kami baru bisa bertindak semaunya sendiri Pelan-pelan Lim Hon Kim berjalan mencari tempat duduk di seputar meja perjamuan sambil mengangkat cawan arak Katanya, mari kita teguk habis secawan arak ini Pertama untuk menyambut kedatangan kalian Kedua untuk merayakkan juga kesuksesan kalian Sekali teguk dia habiskan isi cawannya Setelah berpisah setengah bulan ini Lihat wajah saudara Lim lebih cerah dan segar Tidak seperti pada mula perjumpaan dulu Selalu membawa kemurungan yang mendalam Kata Li Bun Yang Lim Hon Kim tertawa hambar Mimik muka seseorang dapat membuat suasana suatu pesta menjadi buyar Masa aku mau merusak suasana pertemuan kali ini Betul seruhan si Kong sambil bertepuk tangan Sebagai kaum persilatan kita memang mengutamakan setia kawan dan keterbukaan Kenapa cok pun paling banter meninggalkan codet Apa gunanya dimurungkan? Kali ini Lim Hon Kim cuma tertawa hambar tanpa menanggapi pelan-pelan Li Bun yang mengalihkan sorot matanya ke atas wajah ketua kuil awan hijau Lalu katanya, jadi Ciu Tai Hiap telah pergi? Ya, selama hidup orang ini paling benci menetap di suatu tempat terus-menerus Paling banter dia hanya tinggal selama 10 hari Kini lukanya belum sembuh tapi ia sudah dekat meninggalkan kuil awan hijau Entah sekarang pindah kemana lagi Loh Chiam Pue, apakah di belakang kuil awan hijau terdapat tempat tinggal sahabat lama Ciu Tai Hiap Tanya Lim Hon Kim sambil tertawa Cimiacu menggeleng Pergaulannya sangat luas Bukan hanya dari golongan atas saja temannya Dari kalangan bawah pun dia punya sahabat yang cukup banyak Kalau kau mengira dia berdiam di sekitar belakang kuil Lantaran dia selalu bertemu denganmu di situ Maka dogaanmu ini salah besar Bisa jadi ia bertempat tinggal beberapa ratus li dari tempat itu Bukankah pertemuan kalian terselenggara tiap 3 hari 1 kali? Berarti dia masih mempunyai waktu selama 2 hari, 2 malam untuk bolak-balik ke tempat asalnya Tapi kenapa ia mesti berbuat demikian? Tanya Han Sikong Keheranan Cimiacu menghela napas panjang Dalam hatinya dia menyimpan penderitaan yang tak terhingga Ia justru berusaha menyibukkan diri lantaran hendak menggunakan care tersebut untuk melewatkan seng waktu Mungkin juga tindakannya inilah yang justru mendorong nama besarnya makin terkenal Perkataan Lo Chiang Pue memang tepat sekali Lim Hon Ki Manggut-Manggut Ia tawar terhadap nama maupun kedudukan usianya pun sudah tua Dengan kondisi seperti ini sepatutnya ia sudah pensiun dan tidak mencampuri urusan dunia persilatan lagi Tapi dia masih rela menempuh perjalanan jauh, mengarungi dunia Persilatan dan susah payah didemi kepentingan orang lain Libun yang ikut berkata pula sambil menghela napas Andai kata hatinya tidak pedis sehingga sepanjang tahun harus berkelana dalam dunia persilatan Untuk menghabiskan waktu Nama besar Chi Wang mungkin tak akan setenar sekarang hingga menggemparkan seluruh dunia persilatan Hon Si Kong tertawa tergelak Hahaha, siapa sih di dunia ini yang bisa lolos dari perpisahan dan kematian sebagai seorang lelaki sejati Asal perbuatan kita tidak tercela dan melanggar aturan dunia persilatan Aku rasa itu sudah lebih daripada cukup Tepat sekali pandangan itu Kata Libun yang sambil tersenyum rembulan di langit pun tak selalu purnama Mana ada manusia yang hidup sempurna di dunia ini Chi Wu Tai Hiap adalah seorang pendekar berjiwa besar Kita tak perlu ikut mengkhawatirkan keselamatannya Tanda petik Lim Hon Ki menghela napas Ia seperti hendak mengucapkan sesuatu Namun niat tersebut kemudian diurungkan Libun yang cukup memahami wataknya Asal pemuda itu enggan bicara Maka sekalipun didesak juga percuma Karena itu dia mengelihkan pokok pembicaraan Kemasalah yang lain, katanya Ko An Chu, Saudara Lim, meskipun dalam perjalanan kami kali ini ke Pesanggerahan Toho Akik Aku bersama adikku dan Hon Lo Chiampuei berhasil menyapu bersih sisa-sisa cecungguk dari perkumpulan Hian Hongkau Tapi yang lebih sukses lagi adalah keberhasilan kami memperoleh suatu rahasia yang sangat penting Cimia Cu Tau Libun yang adalah seseorang yang serius dan berhati-hati Apabila bukan masalah yang amat penting Taknan tidak akan berlagak begitu misterius Maka tukasnya cepat Rahasia besar apakah itu? Dalam saat itu Hon Sikong serta Li Tiong Hui pun sama-sama menunjukkan wajah tercengang Mereka awasi Li Bun Yang dengan mimik keheranan Jelas kedua orang ini pun tidak mengerti rahasia besar apakah yang dimaksudkan Li Bun Yang itu Pelan-pelan Li Bun Yang menyapu sekeliling uangan Ditatapnya Hon Sikong dan Li Tiong Hui satu per satu Kemudian ujarnya Peristiwa ini terjadi tak kalah Lo Chiampo E dan adikku mengejar sisa-sisa cecungguk dari Partai Hian Hongkau Tanda petik Hon Sikong yang berangasan dan tak sabaran Dengan match mendelik besar segera menukas Peristiwa besar apakah itu? Kenapa aku tidak mengetahuinya sama sekali? Sebetulnya aku ingin memberitahukan kepada kalian berdua Tapi setelah kupikir kembali dan merasa persoalan ini menyangkut masalah yang lebih besar Aku khawatir kalian tak bisa menahan diri sehingga berakibat keadaan bertambah kacau Tanda petik Engkau yang sebetulnya apa sih yang telah terjadi tukas Li Tiong Hui pula tak sabar Masalah ini menyangkut Istana Pancaracun serta Tianhok Sangjin Tanda petik Apakah orang-orang Istana Pancaracun melibatkan diri juga dalam pertikaian dunia persilatan ini? Tanya Chi Miacu dengan paras muka berubah hebat Ketika mendengar nama Tianhok Sangjin Lim Hon Kin merasa semangatnya ikut bangkit Ia segera pasang telinga baik-baik Li Bun yang tidak langsung menjawab Ia menyulut lagi beberapa lilin agar suasana dalam ruangan bertambah terang Setelah itu baru ujarnya sambil menghela nafas Sebelum kami tiba di pesanggerahan Toho Akit Pentolan-pentolan partai Tianhang Kau yang bersembunyi di pesanggerahan tersebut telah melarikan diri Pada mulanya aku mengira matumati mereka sangat liai Sehingga sebelum kedatangan kami Mereka sudah peroleh kabar dan pasang jebakan untuk memancing kami Ketika kami masuk perangkap atau mungkin juga lantaran tahu bukan tandingan Maka demi menyelamatkan keutuhan Kekuatan mereka maka untuk sementara waktu mereka menyingkir lebih dulu Itulah sebabnya setelah kami sampai di sana Tak tampak seorang pentolan mereka pun yang muncul lu untuk memberi perlawanan Kejadian ini sempat menimbulkan rasa tak tentram dalam hatiku Apalagi setelah Hon Lo Chiampo E serta adiku berhasil melukai banyak sekali musuh Tanpa mendapat perlawanan yang berarti kejadian ini semakin memancing rasa curigaku Maka menggunakan kesempatan di saat Hon Lo Chiampo E serta adiku pergi mengejar sisa-sisa musuh yang ada Aku pun menyusup masuk ke ruang rahasia untuk melakukan pemeriksaan Tanda petik Paras mukanya lambat laun berubah makin serius Terusnya, sudah cukup lama aku menjadi tamu di pesanggerahan Toho Akit Terhadap situasi di sana pun sudah cukup hapal Meski aku tahu di bawah loteng Hoa Jui Lo terdapat jalan rahasia Tapi selama ini aku belum pernah memasukinya Dalam bayanganku, pusat kekuatan mereka itu pasti dijaga amat ketat Siapa sangka apa yang kemudian ku saksikan sama sekali di luar dugaan Tanda petik Yeaa, ucapan saudara Li memang benar, selalim Hon Kim Ketika terbius oleh obat pemabuk likling perempuan siluman itu Aku pernah dibawa masuk ke ruang bawah tanah tersebut Seingatku tempat tersebut Bukan cuma dijaga sangat ketat Lagi pula pintunya berlapis-lapis dan jalan cabangnya sangat banyak Tanda petik Betul, semua lorong rahasia bawah tanah itu terbuat dari batu hijau yang sangat keras Bukan cuma kuat, tapi juga sama kokoh Apabila pihak Hian Hong kau menyiapkan perangkap di tempat tersebut Sekalipun mereka terdiri dari jagoan kelas 3 Tapi dengan andalkan kokohnya dinding rahasia tersebut Rasanya masih cukup untuk membendung kekuatan kami Nyatanya sepanjang jalan menuju tempat terlarang itu Aku tidak menjumpai seorang manusia pun yang melakukan penghadangan Dunia persilatan amat licik dan bahaya Tentunya Li Kong Cu telah menjumpai suatu kejadian yang mengejutkan hati Kata Cimia Cu Lorong rahasia itu gelap gulita Susah melihat lima jari tangan sendiri Sepanjang perjalanan suasana amat sepi Tak kedengaran sedikit suara pun Dan walaupun aku sudah banyak berpengalaman Namun belum pernah ku jumpai suasana seseram itu Karenanya makin ke depan aku berjalan Hatiku makin terkejut dan cemas Aku tak tahu jebakan macam apa yang telah disiapkan musuh tangguh Perasaanku waktu itu sangat kalut Rasa curiga dan menyesal bercampur aduk Aku curiga bakal terjebak tapi juga menyesal Kenapa memasuki tempat seseram ini tanpa persiapan Yang matang, tapi setelah aku bayangkan kembali gawatnya situasi Kalau tidak masuk ke gua macan mana mungkin bisa mendapat anak macan Lagipula aku tak ingin pulang dengan tangan hampa Maka dengan memaksakan diri aku melanjutkan perjalanan masuk ke dalam ruang rahasia tersebut Saudara Li, kenapa kau tidak mengundang aku seruhan si Kong Meskipun timbul rasa takut di hati kecilku Namun kejadian tersebut memancing juga rasa ingin menangku Aku ingin tahu seberapa hebatnya perangkap serta jebakan yang mereka persiapkan Karena itulah aku tidak ragu-ragu lagi dan meneruskan terjanganku ke dalam dengan kecepatan tinggi Untung aku punya pikiran begitu Coba kalau balik di tengah jalan atau membuang waktu lagi beberapa saat Mungkin aku tak akan menemukan rahasia besar tersebut Mendengar sampai di situ Tanpa terasa semua yang hadir dalam ruangan ikut menjadi tegang Delapan buah sorot metu sama-sama tertuju ke wajah Libun Yang Li Tiong Hui paling gelisah, tak dapat menahan diri segera teriaknya Engkau yang cepat ceritakan, kenapa sih kau jual lagak melulu Baru berjalan sejauh beberapa tombak aku tiba di suatu tempat yang tampaknya ujung jalan Baru saja aku akan mundur ke jalanan semula Mendadakku dengar seseorang menghela nafas dengan suara berat Helaan nafas itu penuh dengan nada penderitaan dan mengenaskan sehingga membuat bulu kuduk orang pada berdiri Tapi juga segera menggerakkan kecerdasanku diang diam Aku mengerahkan tenaga dalam sambil mendorong dinding batu itu ke depan Betul juga dugaanku, di situ memang terdapat pintu batu yang segera terbuka Rupanya pintu itu hanya dirapatkan saja Begitu pintu terbuka, bau anjir darah yang amat kental segera menerpa penciumanku untuk menunjukkan bahwa dia adalah seorang jago kawakan Han Sikong segera menyela Apakah ada orang lain yang telah mendahului kita dan membasmi habis para pentolan hian hang kau di dalam ruang rahasia itu? Dugaan lo Ciam Puei keliru besar dengan cepat li Bun yang menggeleng Kenapa? Bukankah bau anjir yang sangat kental itu berasal dari bau anjir darah? Bukan Han Sikong jadi termangu Wah ah ah kalau begitu aku susah untuk menebaknya Engkoh yang cepat ceritakan Rengekli Tiong Hui pula Bersamaan dengan datangnya bau anjir yang menerpa keluar itulah Dari balik kegelapan ku dengar ada suara yang lemah dan rendah yang memperingatkan aku agar segera menghindar dalam situasi dan kondisi seperti itu Aku tidak sempat membuat aneka pertimbangan lagi Cepat-cepat senjata kipasku ku tebaskan ke depan Segera terdengarlah suara pekikan aneh berkumandang di ruangan itu Rupanya makhluk aneh yang menerkam tubuhku itu sudah terkena babatan kipasku sehingga kalau bukan mampus YAA paling sedikit terluka parah Makhluk aneh apa itu tanya Nona JLI tercengang Sewaktu masuk ke lorong rahasia itu untung saja aku Menggembol sebuah hobor Dalam situasi amat gawat ini cepat-cepat ku sulut untuk menerangi situasi di tempat itu Tapi apa yang kemudian ku saksikan membuat hatiku benar-benar terkesiap Padahal sudah lama aku berkelana dalam dunia persilatan Peristiwa tragis macam apapun pernah ku saksikan Pembunuhan bagaimana sadis pun pernah ku jumpai Tapi belum pernah ku jumpai pemandangan sengeri dan seseram itu Apa yang telah terjadi semua orang ikut merasa tegang dan bertanya tanpa terasa Di sudut ruang rahasia itu terkapar seorang lelaki berkajah pucat piah seperti mayat Seekor ular aneh berwarna merah darah melingkari seluruh tubuhnya Sedang di atas kepalanya merangkak seekor laba-laba yang besar tubuhnya seperti mangkuk nasi Sedangkan makhluk aneh yang menerkam tubuhku tadi ternyata adalah seekor kodok bertubuh kuning keemas-emasan Karena hantaman senjata kipasku saat itu si kodok meringkuk di sudut ruangan tanpa bergerak Meski begitu sikap permusuhannya masih nampak jelas Sepasang matanya yang liar mengawasi diriku tanpa bergerak Aaai, bila dibayangkan kembali, situasiku waktu itu benar-benar berbahaya sekali Coba orang itu tidak memberi peringatan Mungkin aku sudah digigit oleh kodok beracun itu Dalam kondisi darahnya dihisap oleh dua makhluk beracun Ia masih mau menahan sakit dengan memberi peringatan kepadamu Tentunya ia mengharapkan sesuatu darimu bukan katahan si kong Dugaan lociampue kali ini tepat sekali, tapi kondisinya waktu itu sudah amat kritis Dihisap darahnya oleh tiga ekor makhluk berbisa sekaligus dalam waktu yang bersamaan membuat jiwanya sudah di ujung tanduk Tapi kejadian aneh dalam dunia persilatan memang seringkali sukar dipikir dengan akal sehat Sebelum kupastikan bahwa dia sedang tersiksa oleh makhluk-makhluk beracun itu Siapa yang tahu kalau dia bukan pemilik makhluk beracun tersebut? Gara-gara salah duga inilah hampir saja aku bertindak salah besar Lim Hon Kin maupun Hon Si Kong sekalian mendengarkan kisah tersebut dengan penuh pesona Siapapun tidak berniat menimburung lagi Setelah memandang sekejap wajah beberapa orang itu Hilibon yang berkata lebih jauh, waktu itu selain memperhatikan gerak-gerik orang tersebut Kugunakan kesempatan itu untuk memperhatikan keadaan di seputar ruangan Ternyata tempat itu merupakan sebuah ruang pertemuan yang amat luas Tapi selain orang itu, tak tampak orang lain hadir di situ Kenyataan ini membuat perasaanku agak lega Setelah mempersiapkan jalan darurat untuk mundur Kuangkat obor tinggi-tinggi dengan harapan bisa melihat rot wajah orang itu lebih jelas lagi Tapi separuh bagian wajahnya telah tertutup oleh tubuh laba-laba raksasa tersebut Hingga aku susah untuk melihatnya dengan lebih jelas Sementara aku masih berpikir haruskah melenyapkan beberapa ekor makhluk beracun itu lebih dahulu Mendadak ku dengar orang itu berbicara lagi dengan suaranya yang emah ia beritahu kepadaku Kalau ular merah, laba-laba raksasa serta kata keemas-emasan itu merupakan makhluk-makhluk paling beracun Di dunia ini, bila sampai tergigit satu kali saja Maka kalau tidak memperolah obat penawar racun dari perguruannya Tak ada obat di dunia ini yang bisa menyelamatkan jiwanya Dari pembicaraan tersebut secara tak langsung dia telah memberitahukan identitas dirinya Ternyata dialah pemilik makhluk-makhluk beracun itu Waktu itu aku sangat keheranan Kalau memang dialah pemilik makhluk-makhluk beracun itu Kenapa malah dirinya yang disantap makhluk beracun peliharaannya libun yang menarik napas sesaat Agaknya ia mengetahui kecurigaanku itu Sebelum aku sempat bertanya, ia telah menerangkan lebih dulu Ketika makhluk beracun itu sesungguhnya saling bermusuhan Asal aku dapat membangkitkan amarah makhluk-makhluk itu sehingga mereka saling membunuh sendiri Maka aku dapat menjadi nelayan yang beruntung Yang tinggal memungut hasilnya tanpa harus bersusah Payah menyerempet bahaya untuk membunuh ketiga makhluk beracun itu Dia pun beritahu kepadaku bahwa selain si kata yang agak bebal Serat racun dari laba-laba raksasa itu susah dibendung Dalam waktu sekejap metu Ia bisa membuat sarang laba-laba beracun yang memenuhi seluruh ruangan tersebut Sebaliknya, ular beracun berwarna merah itu mempunyai gerak terjangan yang sangat cepat dan sukar Dihadapi ia suruh aku menggunakan senjata rahasia menyerang secara serentak ke arah ular merah Serta laba-laba raksasa itu guna memancing amarah Kedua makhluk beracun itu sedang sikat tak tak usah diusik lagi Karena makhluk itu sudah terluka dan siap menerjang dengan penuh amarah Ketika bicara sampai di situ, tampaknya ia sudah kehabisan tenaga sehingga suaranya bertambah lemah dan sukar ditangkap Aku pun mulai berpikir waktu itu Aku merasa perkataannya sangat masuk di akal Maka ku letakkan obor ke tanah lalu mempersiapkan metu uang yang secara serempaku sambitkan ke arah ular Serta laba-laba raksasa tersebut semua metu tetap tertuju dengan penuh perhatian padanya Libon yang kembali meneruskan Betul juga, setelah tersambit metu uang tersebut Kedua makhluk beracun itu sering tak mengangkat kepalanya Ular merah itu yang bertindak duluan Dengan tarinya yang tajam inga gigit si laba-laba Bersamaan waktunya makhluk beracun itu pun melepaskan lilitannya atas lengan dan tubuh orang itu Meskipun si laba-laba beracun tak rela menyerah kalah Tapi makhluk itu tidak mau beradu kekerasan dengan si ular merah dengan kakinya yang panjang Makhluk beracun itu meninggalkan ubun-ubun orang tersebut dan mundur dengan kecepatan tinggi Tapi dengan cepat si ular merah mengejar dari belakangnya Waktu itu oborku hampir padam, maka aku pun menyulut sebuah lagi yang baru Tapi di saat pergantian obor itulah si kata yang sudah terluka oleh babatan kipasku tadi Dengan diiringi suara yang aneh telah mengejar pula ke arah ular merah itu Bagaimana dengan orang itu tukas li tiong hui tiba-tiba Apakah ia menggunakan kesempatan tersebut untuk melarikan diri? Tidak, ia tetap berbaring di sana dengan tenang Ia suruh aku mendekat karena ada beberapa persoalan penting yang hendak disampaikan kepadaku Ia minta aku menyampaikan apa yang dikatakan itu kepada umat persilatan Waktu itu aku masih curiga dan penuh waspada Aku tak tahu kenapa ia belum juga mati meski sudah dilukai dua makhluk beracun Setelah berhenti sebentar untuk tukar napas Libon yang kembali meneruskan kisahnya Ketika menyadari aku masih menaruh curiga kepadanya Sambil menghela napas dia pun berkata kepadaku Mungkin aku sudah tak mampu menunggu sampai selesainya pertarungan ketiga makhluk beracun itu lagi Melihat ia sudah hampir matlah aku pun tidak banyak menaruh curiga lagi Tanda petik Apakah kau menuruti kehendaknya dan berjalan mendekatannya Cimiacu tiba-tiba Libon yang mengangguk tanda membenarkan dari nada pembicaraannya yang begitu lemah tak bertenaga Serta sinar matanya yang telah memudar Aku tahu jiwanya sudah hampir melayang Dalam keadaan seperti ini walaupun ia terhitung seorang jago lihai kelas 1 pun belum tentu bisa berbuat apa-apa kepadaku Sambil mengerahkan tenaga dalam untuk bersiap sedia Aku menuruti kemauannya dan berjalan menghampiri Setelah dekat dengan orang itu Aku baru sadar kalau apa yang diucapkannya memang bukan bohong Di atas wajahnya yang pucat pia sudah muncul selapis hawa hitam yang amat jelas Ini pertanda kalau racun jahat telah merasuk ke dalam isi perutnya Berada dalam keadaan begitu siapapun jangan harap bisa hidup lebih lama lagi Rupanya ia sudah khawatir kalau keadaan tidak mengijankan lagi Sebelum aku sempat bertanya Ia sudah memperkenalkan dulu asal-usulnya Apa saja yang dia katakan tanya Cimiacu Dengan termangu-mangu libun yang mengawasi lilin yang membara Kemudian ujarnya Lah perkenalkan diri sebagai orang yang berasal dari istana panca racun Kata beracun, ular merah serta laba-laba itu seharusnya Telah membuktikan bahwa apa yang dikatakan bukan bohong Orang yang akan mati biasanya tak akan bohong Kalau betul orang itu sudah tahu kalau wajalnya telah tiba Apa yang dibicarakan boleh dipercaya Nama istana panca racun dalam dunia persilatan Tidak begitu terkenal Aku sendiri merasa seolah pernah mendengar orang membicarakan Tapi itu pun terbatas hanya tahu namanya saja Apalagi belakangan jarang sekali ada anggota istana panca racun Yang berkelana dalam dunia persilatan Tapi melihat betapa tragisnya orang itu dicelakai tiga makhluk beracun Kejadian itu segera memancing rasa ingin tahuku Waktu itu agaknya ajal orang itu sudah diambang pintu Selesai mengucapkan beberapa patah kata itu Sekujur badannya mulai bergetar keras Rupanya racun jahat mulai bekerja di dalam tubuhnya yang mengakibatkan tulang dan ototnya mulai berkerut Melihat keadaannya seperti itu Pertama aku tak tega melihat ia tersiksa hebat Kedua aku pun tertarik untuk mengetahui latar belakang istana panca racun Maka ku kerahkan tenaga dalammu untuk menepuk jalan darah Tianjin dan Tehiyat di tubuhnya Setelah memperoleh bantuan Hawa Murniku Penderitaan yang dialaminya agak berkurang Dia pun meneruskan perkataannya Dia bilang otak yang Memimpin istana panca racun adalah seorang tabib kenamaan yang pandai dalam ilmu pertabiban dan obat-obatan Dia sudah banyak mengobati orang Hubungannya dalam masyarakat baik Tapi berhubung satu-satunya putra kesayangannya mati di gigi tular berbisa Dalam sedihnya dia bertekad menciptakan sejenis obat yang bisa memunahkan racun ular Sesungguhnya orang ini amat pandai dan luas pengetahuannya Ia tahu untuk bisa menciptakan obat mustika yang bisa memunahkan pelbagai racun ular berbisa di dunia ini Maka dia harus memahami dulu sifat racun dari setiap jenis ular beracun yang ada di dunia ini Untuk keperluan itu ia tutup toko obatnya Serta mengumpulkan pawang-pawang ular dari seluruh negeri Untuk menangkap pelbagai jenis ular beracun yang ada di dunia ini Tapi sebagaimana diketahui Di kolong langit terdapat beratus-ratus jenis ular beracun yang memiliki sifat racun yang berbeda-beda Semakin ia mendalami ilmu tersebut Semakin ia merasa pengetahuannya bertambah Dia pun mengerti dalam berapa tahun yang singkat Tak mungkin penyelidikannya itu bisa diselesaikan Maka ia putuskan untuk menggunakan sisa hidupnya Guna menyelesaikan cita-citanya itu Dengan membuang waktu selama berapa tahun Akhirnya di sebuah gunung yang terpencil Ia berhasil menemukan tempat berkumpulnya aneka jenis ular beracun Libun yang berhenti sejenak sebelum melanjutkan ceritanya Tempat itu sangat lembab dan paling cocok untuk memelihara ular beracun Si tabib yang sudah kerancingan ular ini pun Akhirnya mengorbankan semua harta kekayaan yang dimilikinya Untuk membangun sebuah gedung megah di tengah gunung tersebut Tempat itu disebut coakit atau tempat tinggal ular Tempat tinggal ular inilah yang merupakan cikal bakal munculnya istana panca racun Orang itu berasal dari seorang tabib Ia tak pernah berhubungan dengan umat persilatan Oleh sebab itulah panca racun tak pernah punya nama dalam dunia persilatan Oh 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 Rupanya ada selip panca rita yang begitu menarik Seru Cimiacu selesai mendengar kisah itu Sungguh tak disangka seseorang yang tak paham ilmu silat Demi terwujudnya cita-cita untuk menolong umat manusia Ternyata ia rela hidup menderita dengan menciptakan sebuah tempat yang sedemikian seramnya Libun yang menghela nafas panjang Ciu Tai Hia pernah bilang Istana panca racun adalah sebuah tempat yang amat misterius Beracun dan berbahaya sekali Karena pengetahuan tersebut maka hal itu meninggalkan kesan yang dalam dibenaku Aku khawatir orang itu sukar bicara karena kambuhnya racun jahat Maka aku peringatkan kepadanya agar jangan bicara sembarangan Tapi kau toh mesti menanyakan persoalan ini sejelas-jelasnya Tukas Li Tiong Hui Libun yang menengok adiknya sekejap kemudian melanjutkan tabib itu pun membawa keluarganya Beserta 12 orang pawang ular menetap dalam coakit atau rumah tinggal ular itu Berhubung di tempat itu sudah tersedia cukup banyak ular beracun Ditambah lagi ular-ular beracun yang mereka tangkap dari tempat lain Membuat gedung besar yang mereka tempati itu berubah jadi sarang ular beracun yang sangat mengerikan Ada orang bilang Seorang jenderal kebanyakan akan tewas di medan pertempuran Meskipun penghuni coakit rata-rata adalah pawang ular yang hebat Tapi sepandai-pandainya tupai melompat akan jatuh ke tanah juga Tidak sampai 2 tahun, dari 12 orang diajak si tabib pindah ke coakit tersebut Ada 6 orang terpatuk ular beracun dan tewas keracunan Padahal waktu itu si tabib belum berhasil menciptakan sejenis obat yang dapat menyembuhkan pagutan pelbagai jenis ular beracun Tapi peristiwa itu justru telah memberikan satu ide baginya untuk melawan racun ular itu dengan racun lain Oleh sebab itulah dia mulai menangkapi pelbagai jenis katak beracun untuk memunahkan racun ular Begitulah seterusnya, dengan care dan sistem yang sama Ia kembangkan keanekaragaman makhluk beracun yang ditangkapnya Satu jenis makhluk beracun dipakai untuk menangkal racun makhluk yang lain Sebuah gedung coakit yang sederhana pun dalam beberapa tahun kemudian telah berubah menjadi istana panca racun Setelah begitu lama bergaul dengan 5 jenis makhluk beracun Otomatis si tabib itu pun pernah dilukai makhluk-makhluk beracun peliharaannya Tapi ia mempunyai teori yang tepat untuk menangkal ke 5 jenis racun tersebut Yaitu dengan menyantap ke 5 jenis makhluk beracun itu setiap hari Tentu saja kebiasaan semacam ini tak mungkin bisa ditiru oleh istrinya serta dayang-dayangnya Secara beruntun mereka rewas atau melarikan diri dari tempat itu Tapi sayang sekeliling coakit telah dipenuhi oleh kelima jenis makhluk beracun peliharaannya Sehingga mereka yang melarikan diri kebanyakan terluka oleh binatang beracun itu dan tewas di tengah jalan Ketika berbicara sampai di situ, racun dalam tubuh orang itu mulai bekerja Sekujur badannya gemetar sangat keras sekalipun aku tak sayang menggunakan hawa murniku untuk membantunya memperlancar peredaran darah Namun berhubung ia sudah keracunan hebat, biar ada obat mustika pun mustahil dapat menyelamatkan jiwanya sebelum menghembuskan napas penghabisan Dia masih terus bicara, tapi kata-katanya sudah tak jelas dan terpatah-patah Ketika mengucapkan berapa patah kata lagi ia sudah tak tahan dan akhirnya tewas Masih ingatkah kau apa saja yang dia katakan libun yang yang termenung berpikir sejenak? Kemudian jawabnya, seingatku dan ini merupakan hasil pembahasanku sendiri Agaknya kemudian muncul seorang perempuan yang memasuki coakit tersebut Perempuan itu menderita luka sangat parah tapi kemudian berhasil ditolong oleh tabib itu Bagaimana kemudian? Cepat katakan seru Li Tiong Hui Kemudian ia mengatakan kepadaku secara tiba-tiba Minta aku menyampaikan kepada umat persilatan di kolong langit agar Agar apa engkau yang? Kenapa tidak kau ianjutkan? Ketika berbicara sampai agar Ia sudah keburu menghembuskan napas yang penghabisan Jadi aku pun tidak bisa melanjutkan apa yang hendak dia sampaikan Bila ditinjau dari nada pembicaraannya, ujar Han Sikong memberikan komentarnya Mungkin dia inginkah secepatnya mengundang para jago dari dunia persilatan Agar segera menyerbu istana panca racun Mumpung sayapnya belum terlanjur berkembang Dengan begitu sebuah bibit bencana bagi umat persilatan bisa dilenyapkan lebih dahulu sebelum mewabah Perempuan yang terluka dan memasuki istana panca racun itu pastilah seorang tokoh dunia persilatan yang berilmu tinggi Kata Li Tiong Hui pula Kalau tidak miscaya ia sudah keburu mati oleh gigitan makhluk beracun yang dipelihara di sekitar istana tersebut Cimia Chu menghela nafas, ujarnya pula Kisah tentang istana panca racun kebanyakan kita peroleh dari penuturan orang lain yang jelas tak terhindar dari tambahan bumbu di sana-sani Hal ini menyebabkan tempat tersebut bertambah misterius dan menyeramkan Tapi sekarang Li Kong Chu mendengar kisah tentang istana panca racun itu justru dari pihak istana sendiri Jelas beritanya jauh lebih bisa dipercaya sayang ia keburu mati sehingga beritanya tak lengkap Coba dia bisa bertahan seperminum teh lagi, rasanya kita tak perlu saling menebak seperti sekarang Oleh sebab itulah aku bermaksud berangkat ke istana panca racun untuk membuktikan sendiri apa yang ku dengar Sambung Li Bun yang dengan wajah berubah serius Ehem, aku pun sependapat dengan pandangan saudara Li, kata Lim Hon Kin menimpali Sayang sekali adik Li Yong pergi tanpa kabar sehingga mustahil bagiku untuk menemani saudara Li berangkat ke istana panca racun Aku punya satu rencana yang sama-sama menguntungkan, usul Han Sikong tiba-tiba Apa rencanamu? Sewaktu hendak berangkat ke istana panca racun, Tianhok Sangjin mengatakan bahwa kepergiannya adalah demi keselamatan umat persilatan di dunia Kejadian ini tidak banyak diketahui orang persilatan, tapi kalau ditinjau dari kepedihan hatinya sewaktu berangkat memikul beban berat itu Rasanya sikap tersebut bukan sikap yang disengaja Menyingkap rahasia ini saja sudah cukup berharga bagi kita untuk berangkat ke istana panca racun Tapi persoalan ini meski amat penting, aku pikir tak perlu dilaksanakan secara terburu-buru Tak ada salahnya kita pergi melacak jejak adikmu lebih dulu, setelah adikmu ditemukan baru kita berangkat bersama ke istana panca racun Care ini bagus sekali serulibon yang sambil tersenyum dengan pengetahuan, pengalaman serta pergaulan Hon Locian Pue yang begitu luas Kehadiranmu pasti akan sangat membantu usaha kami Lim Hon Kim tidak memberi komentar apapun, hanya dalam hati kecilnya ia berpikir Setelah mewariskan delapan jurus ilmu pedang naga sakti kepadaku, Ciu Wang, Ciu Locian Pue minta aku pergi mencari pedang sakti dari Lem Kiang Hong Po Tiang Hong untuk minta belajar kelanjutan ilmu pedang tersebut Terlepas apakah majikan tua perkampungan Lakseng Tong betul-betul adalah si pedang sakti dari Lem Kiang atau bukan Aku perlu menjumpainya lebih dulu, tapi rasanya kurang leluasa apabila kepergianku ke situ disertai banyak orang Sebaliknya aku pun tak bisa menampi kebaikan orang dengan begitu saja A-a-a-a-i, apa yang mestiku perbuat sekarang untuk beberapa saat? Anak muda ini jadi serba salah Mendadak terdengar Li Tiong Hwi berseru, kalau benar kalian hendak menyelidiki istana racun, bagaimana kalau aku pun ikut serta? Bila kau ingin turut bergabung, aku jadi lebih mantap sahut li bun yang tertawa Rupanya selama ini Li Tiong Hwi lebih suka ketenangan, jarang sekali dia mau mencampuri urusan dunia persilatan di waktu-waktu yang lampau Kebanyakan li bun yang yang menulis surat lewat burung merpati untuk minta bantuannya apabila ia menjumpai masalah pelik dalam dunia persilatan Tapi biasanya begitu urusan selesai, gadis itu segera balik ke Bukit Hang San lagi Kali ini ternyata ia melanggar kebiasaan tersebut dengan menawarkan sendiri kehadirannya untuk menemani li bun yang mengembara dalam dunia persilatan Dan sudah barang tentu pemuda itu selain merasa agak tercengang juga gembira sekali Mendadak Li Tiong Hwi merasa pipinya jadi panas, selapis rasa jengah menghiasi wajahnya yang cantik, kedengaran ia berseru manja Bagaimana? Tidak boleh Tiba-tiba saja li bun yang merasa hatinya tergetar, ia seperti memahami sesuatu, buru-buru sahuknya sambil tertawa Oh oh oh, boleh, boleh, tentu saja dengan senang hati Kenapa sih kau tertawa? Bila kau tidak mengajak aku, sekalipun kalian bisa masuk ke dalam isana panca racun Paling tidak juga mesti membuang banyak waktu dan tenaga untuk menghadapi makhluk-makhluk beracun tersebut Betul, mutiara penolak racun milikmu memang dapat menangkal keganasan lima jenis makhluk beracun itu Bagi kami, kehadiranmu memang akan banyak mengurangi kerepotan sewaktu memasuki istana itu Han Sikong segera bangkit berdiri, serunya sambil tertawa, waktu sudah mulai siang, kita mesti beristirahat lebih dulu Kalian tahu aku memang berangasan dan tidak sabaran, kini keputusan sudah diambil lebih baik kita beristirahat sejenak Besok pagi-pagi kita segera berangkat sorot matanya dialihkan ke wajah Cimiacu Lalu tambahnya, masih ada satu urusan lagi mohon bantuan koancu Terima kasih telah menonton!